halo halo ketemu lagi di channel ini kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menambahkan ataupun mengaktifkan mode playcon pada gcam di HP realme 3 pro ini karena pada HP realme 3 pro ini sudah support arcore dari sistemnya jadi kita tinggal menginstallnya lewat playstore kita cari dulu arcore dan setelah terinstall kita tinggal cari playgonnya lewat apk mirror dikarenakan aplikasi playgon ini belum support untuk realme 3 pro yang di playstore namun sudah support jika di install lewat apk dari web dari web ataupun dari apk mirror sendiri dan untuk playmoji nya pun bisa didownload sebagian bisa didownload lewat playstore dan sebagian belum support di playstore jadi kita bisa download juga di apk mirror disini lihat hanya ada beberapa beberapa yang sudah support di playstore namun beberapa lagi belum support di playstore jadi kita bisa mendownloadnya lewat web apk mirror star dan dan selamat menikmati untuk versinya sendiri pun kita bisa mencoba yang versi terbaru dulu jika versi terbaru tidak support kita bisa menurunkannya ke versi yang lebih lama dan pasti dijamin akan berfungsi dengan baik untuk perbedaan antara playground dan AR sticker nya itu kalau playground mungkin lebih fiturnya lebih lengkap dan terbaru jika AR sticker itu biasanya versi yang lama dan disini yang office dari ofisial dari Google ada yang terbaru ada yang versi 2.6 kita bisa mencobanya untuk yang versi terbaru dan jika tidak support ataupun tidak mendukung pada versi yang terbaru kita bisa menurunkannya versi yang lebih lama dan disini playmoji nya pun lengkap kita tinggal kita bisa bisa tinggal memilih dan kita juga bisa memilih yang versi terbaru untuk playmoji nya dan sama juga jika untuk versi terbaru nya tidak support kita bisa menurunkannya ke versi yang lebih lama dan untuk versi terbaru nya sendiri yang saya instah di HP Realme 3 Pro saya mungkin kalian bisa mencontoh versi yang saya gunakan jika kalian bingung mau memilih versi yang mana kita sudah selesai dan jika sudah terinstall pasti akan muncul menu playgun pada game kita dan mungkin untuk jika untuk pertama kali ketika dijalankan mungkin waktu untuk meluat playmoji nya pun agak lama jadi kita tinggal menunggunya saja di playmoji nya pun disini sangat banyak karakternya kita tinggal memilih untuk penggunaannya kita tinggal menunggunya mungkin jika terjadi bug kita tinggal mengulangnya saja untuk penempatannya menunggu dan kalian pun bisa berkreasi lewat play mochi nya tinggal kalian sesuaikan sendiri untuk penggunaannya sini pun juga sudah terdapat air stiker selamat menikmati dan untuk itu sekian dulu nantikan tutorial yang lainnya dan jika ada pertanyaan bisa kalian terus di kolom komentar dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati